Halo guys, di minggu pagi ini setelah olahraga di sekitar Mozia BSD, saatnya kita kuliner. Ada apa aja sih di Ruko Piasa Mozia BSD ini, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment di channel youtube kita untuk info ter-ok, yang setiap minggunya akan kita upload. Nah, kalau lihat di Ruko Piasa ini banyak banget anak sepeda atau anak lari yang nongkrong di sini. Nah, di sini tuh ada sekitar 12-15 Ruko gitu ya, untuk kulineran. Nah, di bagian atas juga ada Grit and Eat, Kongji Coffee, Derlin's Coffee, terus ada 8 Pagi, ada Bakmi, Om Bun juga. Nah, abis hari ini gue nongkrong di Kalijodo Coffee, mereka jual este manis yang gelasnya gede banget guys. Ini seger banget untuk membalikan stamina. Nah, di bagian depan pojok tuh ada juga Bike and Coffee, tempat nongkrong yang relatif masih baru di sini. Jadi, nggak cuma tempat kuliner, tapi juga tempat yang ramah buat pecinta sepeda juga. Selain ada parkiran khusus sepeda di tiap cafe, terus juga ada toko sepeda, merchandise, terus aksesoris. Banyak banget guys, salah satunya ini Bike Guru di bagian depan nih. Terus ada side glowing, tapi kayaknya udah nggak ada lagi di situ, dulu tempat Griply sepeda, road bike. Nah, sekarang kita jalan ke parkiran depan guys, ini deretan jalan setapak. Nah, ini kalau kita naik ke atas, di atas juga ada parkiran sepeda sih, biasa orang ngangkat sepeda juga ke atas ya. Nah, di bagian atas nih ada tempat favorit untuk kuliner kita guys. Di pojok kiri ada 8 pagi, dan juga ada bakmi ombun. Tempat kuliner yang oke-oke lah di atas nih, ada semua. Nah, kali ini gue mau menuju ke 8 pagi. Biasanya kita kalau pagi tuh suka beli lontong sayur di sana. Nah, ini kita jalan lewatin kedai bakmi ombun. Ini adanya di depan Tongji ya, sama The Lens. The Lens Coffee. Tambah 8 pagi tuh adanya di pojok kiri ini guys. Nah, menu sarapan yang favorit tuh, kita sih seringnya belinya lontong sayur di sini. Cuma kalau untuk kopi, kita nggak beli di sini, karena nanti abis dari sini kita mau ke alam sutrak. Nyobain tempat kopi baru. Platon namanya ya. Oke lah, nanti kita ke sana guys. Sekarang kita makan lontong sayur dulu di 8 pagi. Seperti biasa, kita take away. Terus kita makan di mobil aja. Karena masa-masa pandemi, ya masih kurang pede lah untuk makan di luar gitu guys. Nah, ini lontong sayur guys. Kita take away. Kita makan di mobil aja. Jadi cukup lengkap. Sini ada sayurannya, terus ada kuahnya yang mengguri banget. Terus ada juga satu lontong, satu saset sambal, dan juga satu plastik kerupuk. Nah, itu semua kita mix, campur. Terus kita makan dulu guys, sebelum lanjut kalam sutra. So, stay tune ya. Kita makan dulu guys. Selamat makan. Selamat makan. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Nah, tempat guys ke pelatun coffee ya di alam sutra gitu. Jadi, kita mau ngopi-ngopi dulu. Brunch. Sambil ngomeli-ngomeli snack gitu. Nah, disini gue pilih korsalate. Ice. Dan juga satu piccolo. Nah, kalau untuk makanannya sih, kita pilih rekomendasi dari kartu post ya. Yang lagi happening gitu. Castengol Cheesecake. Nah, itu disini harganya Rp. 61.000an guys. Kalau beli online, sampai waiting list. Di Tokopedia juga ada, sekitar Rp. 75.000. Ini satu slice aja guys, cake-nya. Emang rasanya tuh enak banget. Ini bikinan Butter & Co. Jadi, mereka ditip di Platoon Coffee. Ini bisa juga dibeli di online nih guys. Itu, Tokopedia ada. Harganya satu loyang sekitar Rp. 230.000. Jadi, memang ini produk kolaborasi ya. Antara Butter & Co. Kartu Post Instagram. Dan juga Platoon. Oke guys, demikian kunjungan kita ke Platoon Coffee. Kepalan safety. See you again next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax